Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan saya di gidiponama channel pada kali ini saya akan coba mengukur bracket magnet antene dari di antene ini bungkusnya ya tipe DPS PM nah itu dia bracketnya ini dia kita ingin mengukur bracket antene ini di pendeksi 50 ohmnya di frekuensi berapa ya seperti apa ikuti terus hidup saya ini namun jangan lupa untuk subscribe dan like terus dengan saya di gidiponama channel sebelum kita mulai mengukurnya sedikit saya ingin coba jelaskan spesifikasi dari bracket antene DPS PM ini jadi saya membelinya di toko online seharga kisaran 100ribuan ya jadi panjang kabelnya ini kira-kira 4m dengan konektor PL ya tipe male dan female ya ini ini yang ke radio sedangkan ini yang ke antene sedangkan ini bagian magnetnya nah dilapisi semacam stiker agar tidak merusak cat ya biasanya sih ini ya bahannya kayak bahan karpet gitu tapi ini hanya kertas nih kalau saya lihat ya lumayan berat dimensinya kira-kira berapa nih ya di meternya ya 20 cm mungkin sudah tidak ada alat ukur ya kurang lebih ini perbandingannya sebagai ini berikat magnetnya ya sedangkan kabelnya sendiri ini rg-58 nah kapan ya rg-58-nya Oh di antena juga ya ini akan saya gunakan di kendaraan saya untuk meyakinkan saya ini sudah tuning atau sudah benar-benar 50 ohm di frekuensi berapa nanti akan kita lihat bersama dengan mengukurnya menggunakan alat ukur mfg itu saja kita lanjut di pengukurannya baiklah kita mulai ya jadi panjang kabelnya dari konektor asal radio ke antene ini kurang lebih 4 meter ya berdasarkan spesifikasi dari bungkusnya ini yang nanti terhubung ke antene jadi kita tidak menggunakan dummy load kita akan lock pass dummy loadnya jadi nanti di alat ukur saya menggunakan mfg itu hanya kita lihat impedansinya terhadap frekuensi ya nanti kita buktikan setelah kepedansinya sudah ketahuan dimana baru kita kosongkan dummy load ya untuk memastikan SWR nya pasti mentok di satu ya satu banding satu ini kabel antene nya kita lihat ujungnya nah ini dia saya sudah menggunakan atau saya sudah menghubungkannya ke analyzer mfc 259b kita mulai hidupkan nah impedansinya ini ya jadi kita fokus nanti ke impedansi 50 ohm nya saja saya akan memutar-mutar bagian tunenya ini untuk menggunakan frekuensi kerjanya ya perhatikan sekarang di frekuensi 141,71 MHz disini impedansinya menunjukkan sekitar 60 ohm belum sesuai SWR kita abaikan dulu karena kita tidak menggunakan beban ya di depan ya hanya kita lihat impedansinya saja kita mulai putar ke arah kita menunjukkan impedansi 50 ohm nah ini ya frekuensi menunjukkan 140,43 MHz nah jadi kabel antene ini maaf kabel antene dari bracket magnet ini ibadansinya ada di 140 ya dengan ini pedansinya 50 ohm kalau kita putar lagi batas bawahnya ya nanti akan melambung kembali narahkan lagi ke 50 ohm ada di 128 ya kita kebawahkan bawah lagi sudah nggak ada lagi coba batas atasnya batas tengahnya tadi ya 140 ya sekarang batas atasnya kita putar kita putar lagi mantul nggak oke mantul ada di satu bumet nih ada di 152,7 475 MHz nah itu bila kita tidak menggunakan dummy load ya jadi ini kita abaikan dulu ya kita hanya melihat mengukur impedansi dari kabel antene bracket magnet ini senternya dimana ya jadi kalau kita biasa menggunakan di kepala 14 tadi ya di 14 tempat tempat kosong tempat kosong tempat kosong oke disini kira-kira ya disini ya kira-kira kabel dari bracket magnet ini berpendansi di frekuensi 140 nah kita akan cobakan menggunakan dummy load kita buktikan SWR akan nanti jatuh ke bawah 1 di antara 1 dan 1,2 ya kita pasang dulu dummy loadnya baiklah saya telah menghubungkan konektor antene ini dengan dummy load merk katerin ya ukurannya 50 ohm nah kita lihat selanjutnya hasil ukurnya seperti apa nah ini kelihatan disini impedansi masih 50 ohm dan SWR nya berada di posisi 1 ya jadi benar-benar ada resonans ya karena kita menggunakan dummy load impedansi 50 ohm berbanding 50 ohm di dummy loadnya ya jadi prakteknya SWR itu untuk melihat kesesuaian perbandingan berbandingan antara kabel jalur transmisi dengan antene ya jadi makanya kita settingnya kalau dipastikan yang lebih baiknya kabel antene nya sudah berpendansi 50 ohm terhadap frekuensi kerja dan tinggal kita menyesuaikan di sisi antene nya saja ya ini bukti ketika kita cun kabel antene dengan cara memotong-motong untuk menemukan 50 ohm nya kita tidak membutuhkan dummy load ya karena ketika kita pasangkan di mulut dipastikan jika sudah impedansi 50 ohm ya dia akan pada posisi di bawah satu ya ini ya sudah di bawah ini BMS 50 ohm ya ininya bawah satu sudah resonans ya ya demikianlah bukti ukur dari kabel antene konektor bracket magnet dari di antene tipe ini ya DPSPM jadi ada di frekuensi bawah ya di 14 0 ya penansinya terima kasih sudah menonton video saya ini mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat anda mohon maaf bila ada yang kurang berkenan sampai jumpa di lain kesempatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih.